Ciao netizens, welcome to my channel Balik lagi sama saya, Prima Aksara Tak terasa tahun 2021 sudah dibanding menghujung Untuk itu, saya ingin membagikan konten video terbaru yang berhubungan dengan tahun baru Taukah kalian, pada tahun baru 2000, dunia sempat dihebohkan dengan isu kiamat? Bener gak sih isunya? Mari kita saksikan selengkapnya dengan penonton video saya hingga selesai Kiamat atau akhir dunia merupakan peristiwa kehancuran alam semesta yang menyebabkan berakhirnya kehidupan manusia Peristiwa ini diakini banyak pihak pasti terjadi Banyak ramalan kiamat yang pernah dilakukan manusia sepanjang sejarah Salah satu ramalan kiamat yang paling terkenal adalah ramalan terjadinya kiamat menjelang tahun baru 2000 Kiamat pada tahun 2000 diakini dipicu oleh terhentinya sistem penanggalan dan ramalan akan terjadinya perang nuklir besar-besaran Ramalan kiamat tahun 2000 biasa disebut sebagai Y2K atau Year to Kilo yang merupakan arti dari tahun 2000 Y2K merupakan kesalahan perhitungan oleh komputer yang disebabkan oleh sistem penyimpanan tanggal Yang hanya menyediakan 2 digit untuk tahun Dengan asumsi bahwa kedua digit pertama adalah angka 19 atau tahun 1900 Hal ini dilakukan sejak tahun 1960-an Saat komputer pertama kali dirancang untuk menghemat media penyimpanan Tetapi ketika memasuki tahun baru 2000 Komputer malah menunjukkan tanggal yang berubah dari 31 Desember 1999 menjadi 1 Januari 1900 Y2K menyebabkan cukup banyak kesalahan Misalnya kartu kredit yang ditolak karena masa berlakunya berakhir di tahun 2000 Atau yang tertulis tahun 00 Saat tahun 2000 mendekat Pemroganan komputer menyadari bahwa komputer mungkin tidak menafsirkan angka 00 sebagai 2000 Tetapi sebagai 1900 Aktivitas yang diprogram setiap hari atau tahunan akan menjadi rusak Tanggal 31 Desember 1999 berubah menjadi 1 Januari 2000 Tetapi komputer akan menafsirkan bahwa Tanggal 31 Desember 1999 Kesokan harinya adalah tanggal 1 Januari 1900 Bank yang menghitung suku bunga setiap hari menghadapi masalah nyata akibat Y2K Suku bunga adalah jumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman seperti bank Kepada pelanggan seperti individu atau bisnis untuk pinjaman Alih-alih tingkat bunga untuk satu hari Komputer akan menghitung tingkat bunga selama minus hampir 100 tahun Pusat teknologi seperti pembangkit listrik juga terancam oleh bakya 2K Pembangkit listrik tergantung padat sistem komputer Untuk proses perawatan dan pemeriksaan keamanan Seperti aktivitas pemeriksaan tekanan air Atau pengecekan tingkat radiasi Kesalahan pencatatan tanggal mengakibatkan jadwal maintenance menjadi berantakan Akibatnya kerusakan alat menjadi susah dideteksi Tidak hanya itu Kesalahan tanggal juga mengakibatkan jadwal pembuangan limbah menjadi kacau Sehingga proses pembuangan limbah mungkin membahayakan penduduk sekitar pembangkit listrik Transportasi tergantung pada waktu dan tanggal yang tepat Akibat bakya 2K Transportasi khususnya maskapai penerbangan mengalami ancaman Akibat kesalahan tanggal yang tercetak komputer Jadwal penerbangan menjadi berantakan Tidak hanya itu Lalu lintas penerbangan juga sulit dipantau Akibat komputer mencatat tahun penerbangan adalah tahun 1900 Dimana pada tahun tersebut penerbangan berlumarak Hal ini tentu saja bisa memicu kecelakaan di udara Y2K menjadi masalah besar bagi perangkat lunak dan perangkat keras Kesalahan ini ditakutkan akan menyebabkan bencana besar akibat komputer Karena pada saat itu komputer mulai banyak digunakan Untuk mengatur fasilitas-fasilitas penting Seperti perbankan, penerbangan, hingga pembangkit listrik Selanjutnya, banyak perusahaan di dunia yang mengadakan pembaruan di bidang komputer Baik di bidang software maupun hardware Untuk mengatasi hal ini Salah satu cara yang dilakukan untuk mengantisipasi bug Y2K Adalah melakukan encoding alias merubah data dari satu bentuk ke bentuk lain Pada sistem penanggalan yang lama Angka tahun ditulis dalam 2 digit Umumnya, penulisan data pada perangkat lama menggunakan sistem 8 bit Oleh karena itu, cara termudah agar 2 digit dapat membedakan tahun 1900 dan 2000 Adalah dengan mengkonversinya menjadi sistem 16 bit Selain itu, kehadiran tahun 2000 dapat diatasi dengan menggunakan dasar aritmetika yang berbeda 2 digit pada sistem penanggalan lama menggunakan sistem desimal berbasis 10 angka Yang dimulai dari angka 0 hingga angka 9 Yang kemudian memungkinkan 2 digit itu terisi hingga angka 99 Untuk membuat 2 digit lebih luas Sistem merumeral dirubah menjadi sistem hexadesimal Sistem berbasis 16 angka Yang dimulai dari 0 hingga 9 Serta tambahan huruf kombinasi A sampai dengan F Dua cara encoding ini Sanggup membuat 2 digit tahun pada sistem penanggalan komputer lama Menjadi lebih leluas dalam menyimpan data Setelah bagi 2K berhasil diatasi Dunia digital pada tanggal 1 Januari tahun 2000 berjalan aman dan lancar Meskipun apa metode tepat untuk mengatasi bug tersebut belum dipastikan Akhirnya, milenium bak atau Y2K Atau Yisukiama tahun 2000 dianggap sebagai kepanikan palsu atau huaks belaka Meski tidak ada korban jiwa Jutaan orang terlanjur percaya lamaran ini Dan berbondong-bondong menyetok persediaan pangan Serta membangun banker Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!